Terjawa Terjawab alasan Rino Barak gogat cerai Syahrini Ternyata ada tekanan keluarga di Jepang Kehidupan Syahrini dengan Rino Barak Tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik Atas munculnya dugaan isu perceraian rumah tangga mereka Lantas publik penasaran alasan Rino Barak dan Syahrini Tidak bisa mempertahankan rumah tangga keduanya Berbagai spekulasi dari publik muncul Mulai dari adanya perselingkuhan hingga dugaan Syahrini Yang tidak bisa memberikan keturunan pada Rino Barak Serta muncul dugaan juga bahwa Masa lalu Syahrini mulai terbongkar Dan membuat keluarga Rino Barak merasa tidak nyaman Muncul seseorang yang mengaku Orang dalam keluarga Rino Barak Membecorkan semuanya ke publik Bahwasannya Syahrini Tak lagi diharapkan kehadirannya di keluarga Rino Barak Dugaan ini diperkuat bahwa Tekanan muncul selain dari ibu mertua Tapi juga dari ayah mertua Yang disebutkan meminta Syahrini Untuk menjauhi Rino Barak Adanya dugaan ini muncul cukup sulit dicernak Dan mengherankan Karena sebelum menikah Memberikan restu dan sekarang Seakan mencoba menyingkirkan Syahrini alias inces Sikap ayah mertua ini ternyata Membuat hati Syahrini terasayat-sayat Hingga memutuskan untuk pulang ke dalam negeri Yaitu di Jakarta Benarkah Syahrini pulang ke Jakarta Karena saat ayah mertua telah mengusirnya Ataukah hanya sebatas isu belakang? Simak selengkapnya berikut Namun sebelum lanjut Tekan dulu tombol subscribe-nya Budai nangis-nangis pulang sendiri ke Jakarta Pak R.B. di Jepang Katanya ada perkataan Pak Sano Yang kurang enak Isi chat yang diunggah Instagram Katanya Sanio minta Budai Untuk mundur pelan-pelan Dari anaknya Sambung dia Konon Syahrini diminta Untuk bisa lebih mengerti Situasi keluarga Dan juga sudah mendapatkan jatuh Jatuh talak Satu dari Rino Barak Pak Sano Bilang suruh Budai mengerti Katanya Budai juga Sudah dapat talak satu ucapnya Selain itu hubungan Rino Barak Dan Syahrini Meski tampak baik-baik saja Di media sosial Namun itu hanya sebatas Kepura-puraan Sengaya mertua Tidak ingin isu Percerian anaknya itu Membuat malu keluarga Sehingga masih ditutupi Berharap tahu-tahu Hubungan mereka kandas Dan bercerai Tanpa harus diketahui publik Pak Sano sadar Sudah minta Ke Rini Untuk mundur pelan-pelan Tapi Masalah di itu Dianggap Masih bersama Cuma statusnya Beda ujarnya Biar tidak kena malu Skenarionya Dimulai dengan Jalur pura-pura Seperti Bersama Padahal statusnya Sudah pisah Makan bersama Foto bersama Cuma statusnya Bukan lagi Suami istri Pungkasnya Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton